Tangan besi Sintae Yong mulai tuai hasil, Pratama Arhan, mental pemain mulai matang. Back Timnas U23 Indonesia, Pratama Arhan, mengakui bahwa Sintae Yong memberikan dampak yang besar untuk Timnas. Sintae Yong terkenal sebagai sosok yang memiliki disiplin tinggi saat menjadi pelatih Timnas di semua umur. Bahkan, latihan yang diberikan kepada pemainnya cukup berat karena berusaha mencapai batas maksimal pemain. Kunci perkembangan pemain Timnas saat ini adalah fisik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam beberapa laga terlihat pemain Timnas tidak mudah lelah karena sudah mendapatkan tempahan latihan fisik yang keras. Pada salah satu sesi latihan untuk mempersiapkan tim jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, mereka menjalani latihan di bawah terikh matahari kota Solo. Saat menangani Timnas U20 Indonesia, pemain diminta untuk lari naik turun bukit untuk meningkatkan performa pemain. Setelah semua kerja keras Sintae Yong, saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Timnas. Dikutip dari situs bolasport.com Pratama Arhan menjadi saksi bahwa Sintae Yong benar-benar membawa perubahan. Dia merasakan bahwa mereka lebih percaya diri saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat saat ini. Salah satu yang terlihat adalah mental pemain yang mulai matang saat bertemu tim kuat. Sebagai contoh, Timnas Indonesia meski kalah 2.0 saat melawan Argentina mereka mampu bermain baik dan memberikan perlawanan yang sengit. Pemain yang memperkuat Tokyo Verde ini menilai bahwa modal tersebut penting untuk bisa bersaing di Piala Asia U23 2024, mendatang. Apalagi, mereka akan bertarung dengan tim kuat di kancah Asia. Meski sudah lolos ke Piala Asia, skuad Garuda muda memasang target tinggi untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024. Berbicara tentang Timnas U23 Indonesia, Arhan mengakui bahwa tim yang ada saat ini cukup kompak. Salah satunya karena banyak waktu untuk saling komunikasi antar pemain. Hal ini membuat kemistri di lapangan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!